Hinaklana. Bapak 42. Gak Putkun ditawan musuh dan lengho utilongjang. Menolong namun meski mereka bertiga mencari pula segenap pelosok pondok kecil itu dengan lebih teliti toh hasilnya tetap nihil. Akhirnya Putkun berkata, kejadian ini jangan sekali-kali disiarkan keluar, kecuali aku yang akan memberitahukan kepada ibumu, kepada siapapun jangan bercerita. Marilah mengubur Taiyeu dan lekas tinggalkan tempat ini, waktu mengangkat liok Taiyeu, tanpa terasa lengho utilong berduka pula. Pikirnya, di antara sesama saudara seperguruan, selamanya laksute paling baik padaku. Siapa duga sekali salah tutuk aku membinasakan dia. Hal ini sungguh di luar dugaan, mungkin karena di dalam tubuhku terdapat hawa murni yang ditinggalkan tokok laksian yang aneh itu, maka tenagaku menutup telah jauh berbeda. Si, umpama betul demikian, lalu kitab Cihipikip itu mengapa bisa menghilang tanpa bekas? Seluk-beluk kejadian ini benar-benar sukar untuk dimengerti. Sekarang suhu sudah mencurigai diriku, tiada gunanya aku memberi penjelasan, paling perlu aku harus menyelidiki perkara ini sehingga jelas. Sesudah itu bayarlah aku membunuh diri untuk mengiringi kematian laksute. Ia mengusap air mata, diambil sebuah cangkulu untuk menggali liang kubur Lioktai Yeu. Jika dalam keadaan biasa, sebuah liang kubur saja tidak perlu banyak membuang tenaganya, tapi sekarang dia sudah mandi keringat dengan napas tersengal-sengal, bahkan atas bantuan lengsian barulah jenazah Lioktai Yeu dapat dikubur secara sederhana. Kemudian mereka lantas berangkat ke Pek Matik untuk bergabung dengan Gak Hujin dan lain-lain. Sudah tentu Gak Hujin sangat girang melihat Leng Houtiong sudah sehat, bahkan ikut datang pula. Tapi ketika dari seng suami diketahui tentang kematian Lioktai Yeu serta hilangnya Cihi Pitkip, hal ini membuatnya sedih dan meneteskan air mata. Soal hilangnya Pitkip baginya tidak terlalu gawat karena isi kitab itu sudah dipelajari dengan masak oleh seng suami. Hanya tentang kematian Lioktai Yeu, murid yang disukai oleh segenap saudara seperguruan itulah yang membuatnya berduka. Murid-murid yang lama tidak tahu urusannya, yang jelas diketahui adalah guru dan ibu guru mereka, begitu pula Toa Suko dan Siow Sumoai tertampak lesu. Maka mereka pun ikut prihatin dan tidak berani bicara atau tertawa keras. Gak Putkun menyuruh Hoteknau menyawa dua kereta untuk Gak Hujin dan Leng Sian, yang lain untuk Leng Houtiong yang masih lemah. Rombongan lantas meneruskan perjalanan ke kosan di sebelah timur. Satu hari sampailah mereka di Wilim Tin, hari sudah hampir gelap, mereka lantas mencari hotel untuk bermalam. Tapi kota kecil ini hanya ada sebuah hotel yang telah penuh tamu. Karena membawa keluarga wanita sehingga dalam hal penginapan menjadi kurang leluasa. Terpaksa Gak Putkun memerintahkan melanjutkan perjalanan ke kota di depan. Di luar dugaan, beberapa Li kemudian mendadak kereta yang ditumpangi Nyonya Gak patah asnya dan tidak dapat meneruskan perjalanan. Sunio, kata Leng Houtiong sesudah Gak Hujin dan Leng Sian turun dari kereta mogok itu, lukaku sudah sembuh, silakan Sunio dan Sumoai menumpang keretaku ini, biar aku berjalan bersama orang banyak. Dan baru saja Leng Houtiong keluar dari keretanya, tiba-tiba si Chai Chu menuding ke arah timur laut sana dan berseru, suhu, di tepi hutan sana ada sebuah kelenteng. Apakah kita mau minta memondok barang semalam saja di sana hanya anggota keluarga wanita yang kurang leluasa? Ujar Gak Hujin. Tetapi Gak Putkun lantas menjawab, Chai Chu, boleh coba kau pergi tanya, jika Housio penghuni kelenteng itu menolak, maka jangan kau memaksanya. Chai Chu mengiakan dan segera berlari pergi. Tidak lama kemudian ia sudah lari kembali, dari jauh ia berteriak, suhu, kelenteng itu dalam keadaan rusak dan tiada penghuninya, keruan semua orang sangat girang dan merasa kebetulan. Segera Tukin, Bok Pek, Kelo, Suki dan beberapa murid termuda mendahului lari ke sana untuk membersihkan tempat bermalam itu. Ketika rombongan Gak Putkun sampai di luar kelenteng, sementara itu langit tiba-tiba mendung, dalam sekejap saja cuaca menjadi gelap. Untung ada kelenteng rusak ini, kalau tidak kita pasti akan kehujanan di tengah jalan, kata Gak Hujin. Waktu mereka masuk ke ruangan kelenteng, kiranya arca yang dipuja di situ adalah Toa Pekong Yong, Raja Obat, yang aslinya bernama Sin Longsi. Beramai-ramai Gak Putkun dan lain-lain lantas memberi hormat kepada Toa Pekong. Dan belum lagi mereka berbenah seperlunya tiba-tiba sinar kilat menyambar-nyambar dan guntur berbunyi, menyusul hujan lantas menetes dengan lebatnya. Karena kelenteng itu sudah rusak, hampir di mana-mana air bocor menggenangi ruangan kelenteng itu. Terpaksa mereka tidak memasang tikar dan membuka selimut, masing-masing hanya mencari tempat duduk yang tidak kebocoran. Sedangkan Kuo Kin Beng, Nio Hoa dan tiga orang murid wanita sibuk menanak nasi. Hujan musim rendeng ini cepat amat datangnya, bisa jadi panen kali ini takkan berhasil dengan baik, demikian kacadak hujin. Dalam pada itu Leng Hoa Tiong yang duduk meringkuk di pojok sana sedang termenung-menung memandangi air hujan yang mengiram dari atas talang yang rusak. Pikirnya, jika Laksute juga berada di sini, tentu suasana akan riang gembira, biasanya di antara Leng Hoa Tiong, Gak Leng Sian, Leng Tai Yeu, Kuo Kin Beng dan lain-lain paling suka bergurau bila berkumpul bersama. Tapi sejak Liok Tai Yeu meninggal, karena merasa berdosa dan yakin dirinya sendiri takkan hidup terlalu lama lagi di dunia ini, maka jarang sekali Leng Hoa Tiong mengajak bicara dengan Leng Sian. Terkadang bila ia melihat Leng Sian bergaul dengan pengci, selalu ia menyingkir sejauh mungkin. Sering ia berpikir, biarpun tahu akan dimaki oleh suhu, tapi Sio Sumoai telah sengaja mencuri Cihipit Kepuntuku, ini menandakan betapa cinta kasihnya kepadaku. Jika aku mencintai Sumoai, sudah seharusnya aku menginginkan dia hidup senang dan bahagia. Aku sudah bertekad akan membunuh diri untuk membalas Budilak Sute bila kelak kitab pusaka itu diketemukan, maka tidak boleh aku mendekati Sio Sumoai pula. Dia dan Lim Sute adalah pasangan yang setimpal, semoga Sio Sumoai dapat melupakan diriku sebersih-bersihnya. Bila aku mati nanti janganlah dia menitikan setetes air mata pun, walaupun begitu pikirnya, tapi setiap kali bila melihat Leng Sian jalan bersama pengci sambil bicara dengan asiknya, maka pedih juga rasa hatinya. Kini dilihatnya pula Leng Sian sedang sibuk membantu menanak nasi dan pekerjaan lain, pada waktu Nona itu mundar-mandir, setiap kali beradu pandang dengan pengci, kedua muda-mudi itu sama menampilkan senyuman berarti. Tukar pandang mesra mereka itu disangka tiada orang lain yang tahu, akan tetapi setiap kali mereka bersenyum sebenarnya tidak terlepas dari pandangan Leng Ho Utyong. Sudah tentu pandangan kedua orang itu membuat perasaan Leng Ho Utyong tambah pedih. Ia bermaksud berpaling ke arah lain dan tak mau memandangnya, namun setiap Leng Sian lalu di depannya, tanpa merasa ia melirik juga terhadap si Nona. Sehabis dahar malam, masing-masing lantas hendak tidur. Hujan masih terus turun, sebentar deras, sebentar gerimis, tak berhenti-henti. Karena perasaan kusut, Leng Ho Utyong tak bisa tidur. Kira-kira sejam dua jam, terdengarlah suara mendengkur para sutenya di sana-sini, semuanya sudah tidur nyenyak. Sekonyong-konyong dari jurusan barat daya berkumandang suara drapan kuda yang ramai, jumlahnya ada belasan dan sedang mendatang melalui jalan raya. Leng Ho Utyong terkesiap. Pikirnya, di tengah malam buta dan hujan mengapa ada orang mengebut kudanya secepat itu. Jangan-jangan rombongan kita ini yang dituju segera ia bangun duduk. Pada saat itulah terdengar Gak Put Kun telah membentak dengan suara tertahan, SSST, semua jangan bersuara tidak lama belasan penunggang kuda itu telah lewat di luar kelenteng. Sementara itu anak murid Ho Asante sudah mendusin dan masing-masing telah menyiapkan senjata untuk menghadapi musuh. Mereka merasa lega mendengar suara kuda lari itu sudah jauh melalui kelenteng. Baru mereka hendak tidur kembali, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai itu berputar balik. Belasan penunggang kuda telah sampai di luar kelenteng, lalu berhenti. Segera terdengar suara seorang yang keras dan nyaring berseru, apakah Gak Sian Sing dari Ho Asante berada di dalam kelenteng? Ada suatu urusan kami ingin minta keterangan, sebagai murid Ho Asante yang tertua, biasanya Leng Ho Utiong yang mewakilkan perguruannya melayani orang luar. Segera ia menuju ke pintu, ia tarik palang pintu dan menjawab, tengah malam begini entah kawan dari manakah yang datang kemari ketika pintu terbuka. Ia lihat di luar kelenteng telah berbaris 15 penunggang kuda, beberapa orang di antaranya membawa Hong Beng Ting, lampu Hong Beng, yaitu sejenis lampu seperti lampu kapal zaman sekarang, serentak mereka menyorotkan sinar lampu mereka ke muka Leng Ho Utiong. Di tengah malam gelap mendadak di soroti cahaya lampu yang terang, sudah tentu Leng Ho Utiong merasa silau. Perbuatan demikian sesungguhnya sangat kasar, tidak tahu adat. Dari kejadian ini saja sudah dapat diketahuinya maksud pendatang-pendatang itu terang bersifat permusuhan. Waktu Leng Ho Utiong memerhatikan, ternyata orang-orang itu semuanya memakai kedok kain hitam, hanya sepasang metu saja yang kelihatan, kedok itu mungkin dipakai sebagai penahan air hujan, tapi maksud tujuannya yang jelas agar orang lain tidak dapat mengenali muka asli mereka. Tergerak hati Leng Ho Utiong, pikirnya, orang-orang ini kalau bukan sudah dikenal, tentunya khawatir wajah mereka terlihat dan diingat-ingat oleh kami, begitulah. Maka seorang di antaranya lagi berkata pula, diharap gak keputkun, gak sian sing suka keluar menjumpai kami, siapa tujuannya Leng Ho Utiong. Tolong beritahukan si dan namamu yang mulia agar dapat kulaporkan kepada suhoku, tentang siapa kami rasanya kau tidak perlu tanya lagi, sahut orang itu. Boleh kau katakan kepada gurumu bahwa kami mendengar Ho Asan Pei telah mendapatkan pisiatiam buah asal emilik Hokni Tiawokiokni Hokian itu. Maka kami ingin meminjam dan melihatnya. Leng Ho Utiong menjadi gusar, jawabnya, Ho Asan Pei kami mempunyai ilmu silat kebanggaannya sendiri, buat apa kami menginginkan pisiatiam buah orang lain? Jangankan kami memang tidak mendapatkan kitab itu, saya umpama didapat oleh kami, bila Tuan memintanya secara begini, apakah sikapmu ini dapat dikatakan menghargai Ho Asan Pei kami orang itu terbahak-bahak, dan belasan kawannya juga ikut mengakap. Suara tertawa mereka berkumandang jauh di tengah malam sunyi itu, dari suara mereka yang keras nyaring itu teranglah wekang setiap orang tidaklah lemah. Diam-diam Leng Ho Utiong terkejut dan sadar lagi berhadapan dengan musuh tangguh, kelima belas orang itu jelas adalah jago-jago pilihan semua, cuma tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Di tengah suara gelap tertawa orang banyak itu lantas terdengar seorang di antaranya berseru lantang, selama ini kami kenal Gak Sian Sing yang bergelar kuncu kiam itu memiliki ilmu pedang yang sakti dan jarang ada bandingannya, terhadapi siap yang buah segala sudah tentu tidak sudi mengincarnya. Tapi kami adalah Bubeng Xiaokat, prajurit tak bernama, artinya kaum kerocong, maka kami benar-benar sangat ingin melihat kitab ilmu pedang itu, diharap Gak Sian Sing suka memperlihatkannya, suara orang ini dapat terdengar jelas di tengah gelap tawa orang banyak dan bahkan tetap lantang, Ini menandakan lewekang pembicara ini lebih kuat setingkat lagi daripada kawan-kawannya. Sebenarnya siapakah tuan? Kau, baru Leng Ho Utiong bertanya sekian saja, suara sendiri sedikit pun tak terdengar dan tenggelam di tengah suara tertawa orang-orang itu. Terkesiap hati Leng Ho Utiong dan tidak melanjutkan ucapannya. Diam-diam ia merasa cemas terhadap lewekang sendiri yang terlatih selama belasan tahun kini ternyata tiada gunanya lagi. Sebenarnya sejak meninggalkan Ho Asan, sepanjang jalan beberapa kali ia pernah coba meyakinkan inti lewekang perguruannya sendiri, Tapi setiap kali mengerahkan tenaga, selalu hawa murni dalam badan bergolak dengan hebatnya dan sukar dikuasai, rasanya sesak tak tertahan, kalau tidak berhenti berlatih bisa jadi lantas pingsan. Karena itu ia pernah minta nasihat kepada gurunya, tapi gak putkun hanya memandangnya dengan sorot metu dingin tanpa menjawab. Tak kala itu Leng Ho Utiong menganggap hidupnya toh takkan lama lagi, buat apa meyakinkan lewekang pula. Maka ia pun tidak meneruskan latihannya lebih lanjut. Akhir-akhir ini badannya telah sehat kembali, gerak-geriknya sudah biasa, tak tersangka suara bicaranya sekarang ternyata tiada membawa suara sedikitpun dan hilang di tengah suara tertawa musuh. Tapi segera terdengar suara gak putkun yang nyaring berkumandang keluar dari dalam kelenteng, kalian adalah tokoh persilatan ternama, mengapa merendah hati dan mengaku sebagai bubeng siowkat. Selamanya orang sudah tidak pernah omong kosong, tantang pisiat yang buah keluarga Leng itu tidak berada padaku, ia menggunakan Cihisin Kang yang sakti untuk mengantarkan suaranya, Maka di tengah suara tertawa belasan orang di luar kelenteng itu suara gak putkun masih terdengar dengan sangat jelas, baik bagi orang-orang di luar maupun bagi orang Hoa Sanpei sendiri yang berada di dalam kelenteng. Apalagi kera bicaranya kedengaran acuh-ta'acuh dan tidak menggunakan tenaga, nyata jauh benar bedanya dengan pembicara tadi yang mesti bicara dengan suara keras. Dari sini pun dapat dinilai bahwa wekanggak putkun jauh di atas orang itu pula. Lalu terdengar lagi suara seorang lain dengan nada serak, kau mengapa tidak memegang kiamboh itu, lalu kemana perginya kitab itu berdasarkan apa saudara berhak mengajukan pertanyaan demikian sahuk putkun. Urusan di dunia ini setiap orang berhak ikut mengurusnya, teriak orang itu. Tapi putkun hanya mendengus saja dan tidak menjawab. Orang sigak, terus terang saja, kau mau menyerahkan kitab itu atau tidak teriak pula orang itu dengan suara kasar. Janganlah diberi arah kesuguhan tidak mau, tapi minta dicekoki. Jika kau tidak mau menyerahkan terpaksa kami main kasar dan menggeledah ke dalam, melihat gelagat jelek, segera Gak Hujin membisiki anak muridnya, para murid wanita berkumpul menjadi satu, masing-masing punggung menempel panggung. Murid laki-laki siapkan pedang serentak terdengar suara seret-seret yang ramai, semua orang sudah melolos pedang masing-masing. Waktu itu Leng Houtiong masih berdiri di ambang pintu, tangan memegang gagang pedang dan belum lagi dicabut, tapi dua orang lawan sudah melompat turun dari koda terus menerjang ke arahnya. Sedikit mengegos ke samping segera Leng Houtiong bermaksud melolos pedangnya, tapi terdengarlah seorang di antaranya telah membentak, minggir berbareng sebelah kakinya lantas mendepak sehingga Leng Houtiong jatuh terguling sejauh beberapa meter. Alangkah cemasnya Leng Houtiong, sudah terang barusan ia menggunakan Kim Najiru Hoat dengan jurus Hwe Hang Sauliu, angin puyuh menyambar pohon, untuk memegang lawan, jurus serangan ini bukan saja dapat menghindarkan depakan musuh, bahkan akan dapat membanting lawan ke samping. Tapi aneh, biarpun tepat mengenai sasarannya toh serangannya tidak mempan, sebaliknya diri sendiri malah terdepak jatuh, padahal tenaga depakan orang juga tidak terlalu keras, mengapa kuda-kuda sendiri begitu kendur seakan-akan tak bertenaga sehingga mudah terjatuh. Ia meronta bangun hendak duduk, sekonyong-konyong darah bergolak dalam longga dadanya, tujuh atau delapan arus hawa murni berputar-putar dalam badan, saling tumbuk dan saling terjangkian kemari, akibatnya dia tersiksa setengah mati, sampai satu jari tangan saja sukar bergerak. Keruan lenghou tiong terperan jatia membuka mulut bermaksud menggembor, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Keadaannya mirip benar orang yang bermimpi buruk, otaknya cukup jernih hanya sama sekali tak bisa bergerak. Dalam pada itu tolinganya dapat mendengar suara nyaring beradunya senjata yang ramai. Suhu, sunio dan para sutenya sudah menerjang keluar kelenteng dan mulai bertempur dengan beberapa orang berkedok hitam itu. Sebaliknya beberapa orang berkedok itu sudah menerjang ke dalam kelenteng, terdengar suara bentakan berkumandang dari dalam kelenteng diseling suara jeritan kaum wanita beberapa kali. Waktu itu hujan kembali turun dengan lebatnya, beberapa buah lampu telah terlempar dengan mengeluarkan cahayanya yang remang-remang, sinar pedang tampak berkilauan dan bayangan orang berkelebat di sana-sini. Tidak lama kemudian terdengar pula suara jeritan ngeri seorang wanita di dalam kelenteng. Lenghau tiong tambah gelisah. Telah diketahui semua musuh itu adalah kaum lelaki, dengan sendirinya jeritan ngeri itu disebabkan salah seorang sumuainya mengalami cedera. Tertampak suhunya memutar pedang dengan kencang, seorang diri melawan empat orang musuh. Sedangkan ibu gurunya juga menandingi dua orang. Ia tahu ilmu pedang guru dan ibu gurunya ingat liai, biarpun dikeroyok musuh juga takkan kalah. Loh Teknau juga satu melawan dua dan sedang melabrak musuh dengan sengit. Kedua lawannya memakai golok, dari suara benturan senjata dapat diketahui tenaga kedua orang itu sangat kuat, lama-kelamaan tentu Teknau akan payah. Jadi di pihak berdiri hanya tiga orang melawan musuh sebanyak delapan orang, sudah tentu keadaan rada berbahaya. Apalagi keadaan di dalam kelenteng tentu lebih runyam lagi. Musuh yang masuk ke dalam kelenteng hanya tujuh orang saja, para sute dan sumuainya walaupun berjumlah banyak, namun tidak ada yang tergolong jago kelas tinggi. Sementara itu suara jeritan masih terus terdengar, mungkin beberapa sumuainya telah roboh pula. Jika kawanan musuh membunuh habis para sute dan sumuainya, lalu keluar lagi untuk mengerubut suhu, Suniloh dan Loh Teknau, tak kalah mana guru dan ibu gurunya paling-paling hanya dapat menyelamatkan diri saja, sebaliknya pasti tidak mampu membunuh musuh dan menuntut balas. Makin cemas dan makin gelisah perasaan Leng Ho Utyong, semakin lemas pula badannya. Tiada hentinya ia berdoa, semoga Tuhan memberkati sedikit tenaga padaku, cukup dalam waktu singkat saja asal dapat masuk ke dalam kelenteng, tentu Leng Ho Utyong dapat atau akan melindungi keselamatan siau sumuai, sekalipun aku sendiri akan dicemcang oleh musuh dan mengalami siksaan badan yang paling kejam juga aku rela, sekuatnya ia meronta dan mengerahkan tenaga dalam lagi, sekonyong-konyong enam arus hawa murni menerjang naik ke atas dada, menyusul ada dua arus hawa murni yang lain menyalur dari atas ke bawah sehingga ke enam arus tadi dapat ditekan turun lagi. Habis itu sekujur badan terasa enteng hampa, seakan-akan seluruh isi perutnya sudah hilang entah kemana, kulit daging juga lenyap tanpa bekas. Diam-diam ia mengeluh, oh, kiranya demikian halnya, sungguh celaka kiranya ia menjadi paham duduknya perkara, bahwa ketika tokoh laksian berlomba menyembuhkan lukanya, enam arus hawa murni yang disalurkan ke enam tokoh aneh itu telah menyusup masuk melalui urat nadi yang berbeda, luka dalam tidak tersembuhkan, sebaliknya ke enam arus hawa murni itu tertahan di dalam badan dan sukar dikeluarkan. Jika dia meyakinkan lukang sakti menurut isi cihipid-kip, tentu ia dapat memunahkan ke enam arus hawa murni aneh itu, celakanya dia bertemu dengan Put Ke Hoesho yang memiliki lukang sangat tinggi, tapi wataknya kasar dan tak bisa berpikir, secara paksa ia kerahkan dua arus hawa murninya untuk menekan hawa murni tokoh laksian itu, Seketika itu kesehatan Leng Houtiong seperti pulih kembali, tapi sebenarnya di dalam badan telah bertambah pula dengan dua arus hawa murni yang lain dan masing-masing saling terjang setiap kali ia bermaksud mengerahkan tenaga Hal ini mengakibatkan Leng Houtiong sendiri yang pernah dipupuk oleh Leng Houtiong menjadi tak tertinggal sedikitpun, jadi praktis sekarang Leng Houtiong mirip seorang lumpuh Setelah paham persoalannya, Leng Houtiong menjadi pelih, tanpa terasa air matanya berlinang, pikirnya, nasib malang yang menimpa deriku ini sama dengan memusnahkan sama sekali ilmu selatku Hari ini perguruanku menghadapi kesulitan, tapi sedikitpun aku tak bertenaga, sebagai murid tertua Hoa Sanpe aku hanya menggelepak di sini dan menyaksikan suhu dan sunyo dihina orang dan para sute serta sumoai di bantai musuh tanpa berbuat apa-apa, sungguh sia-sia aku menjadi manusia Ya, biarlah aku masuk ke sana dan mati di suatu tempat bersama siau sumoai saja Ia tahu bila sedikit mengerahkan tenaga tentu kedelapan arus hawa murni di dalam tubuhnya akan bergolak lagi dan akan membuatnya tak bisa bergerak Maka ia coba menahan nafas, sedikitpun tidak berani mengerahkan tenaga dalam, dengan demikian dapatlah ia mengangkat kakinya dan dapatlah bergerak, perlahan ia berdiri dan perlahan melolos pedang, selangkah demi selangkah ia menggermat ke dalam kelenteng Begitu masuk ke dalam pintu segera hidungnya kesampuk bawah nyir darah Di atas saltar arca masih diterangi oleh dua buah lampu, mungkin musuh yang menaruhnya di situ Niu Hokat, Si Chai Chu, Kokin Beng dan para sute yang lain sedang melawan musuh dengan berlumuran darah Beberapa sute dan sumoai yang lain tampak menggelepak di lantai dan entah sudah mati atau masih hidup Leng Sian dan Pengci tampak sedang melawan seorang musuh berkedok Rambut Leng Sian yang panjang terurai kusut Pengci memegang pedang dengan tangan kiri, nyata tangan kanan terluka Musuh mereka itu bersenjatakan tombak pendek, tampaknya sangat lihai Berulang tiga kali Pengci menyerang, tapi selalu luput mengenal sasarannya Sebaliknya mendadak tombak pendek musuh terangkat, kret, tiba-tiba bahu kanan Pengci terluka pula Lekas-lekas Leng Sian menyerang dua kali sehingga musuh terpaksa melangkah mundur Siow Lin Chu, lekas membalut luka mudah hulu, teriak Leng Sian Tidak apa-apa, sahut pengci dengan pedang menusuk pula, namun langkahnya sudah sempoyongan Orang berkedok itu tertawa panjang, tombak mendadak menyabet dari samping, beluk, dengan tepat pinggang Leng Sian terpukul Saking sakitnya sampai Leng Sian menungging dan pedang terlepas dari pegangan Keruan Leng Houtiong sangat kaget, dalam keadaan demikian yang dia pikirkan hanya menolong si Nona Bahaya apa yang akan dihadapinya sudah tak dihiraukan lagi Segera ia menerjang maju, sekuatnya pedang menusuk Tapi baru setengah jalan pedang menyelonong ke depan, sekonyong-konyong hawa murni dalam tubuhnya bergolak Tangan kanan seketika lemas dan terjulai ke bawah Ketika diserang, orang berkedok itu sudah siap-siap hendak mengegos Lalu akan balas menyerang dengan tombak secara jitu dan ganas Bukan mustahil sekaligus dada pemuda itu akan ditembus oleh tombaknya Siapa tahu baru setengah jalan Leng Houtiong menusukan pedangnya Tiba-tiba tangan terjulur kembali ke bawah Sudah tentu orang berkedok itu rada heran Seketika ia pun tidak sempat berpikir apa sebabnya Kontan kakinya menyapu sehingga Leng Houtiong ditendang keluar kelenteng lagi Dalam keadaan lemas dan tak berdaya Biur, tubuh terbanting di tengah air pecomberan di luar kelenteng itu Di bawah hujan yang masih lebat Seluruh muka Leng Houtiong penuh dengan lumpur Seketika ini masih tidak dapat bergerak Segera dilihatnya Jisutelo Tekno telah roboh ditutup orang Dua lawan yang mengeroyoknya tadi kini ikut mengerubut ke Gak Putkun dan istrinya Tidak lama kemudian dari dalam kelenteng berlari keluar tujuh orang Sedangkan Gak Houtiong menandingi tiga orang musuh Sejenak kemudian terdengarlah teriakan dan bentakan Gak Houtiong bersama seorang musuh Ternyata kaki kedua orang telah sama-sama terluka Musuh itu lantas mengundurkan diri Meski musuhnya berkurang seorang Tapi kakinya terbacok golok Lukanya tidaklah ringan Maka setelah bergebrak lagi beberapa jurus Kembali pundaknya kena diketok oleh punggung golok musuh Seketika ia jatuh terkapar Cepat dua orang musuh berkedok itu menutup beberapa hiat Sepenting di punggung Nyonya Agar dia tidak dapat bangun lagi untuk melawan Dalam pada itu para murid Hoasan P Di dalam kelenteng berturut-turut juga telah banyak yang terluka Satu per satu mereka dirobohkan Rupanya kawanan penyerang berkedok itu mempunyai maksud tujuan tertentu Mereka hanya merobohkan dan menawan anak murid Hoasan P saja Ada yang dilukai kaki atau tangannya dan yang lain ditutup hiatoh yang membuatnya tak bisa berkutik Tapi jiwa mereka tidak diganggu Begitulah kelima belas orang lalu mengurung di sekeliling Gak Put Kun Delapan jago di antaranya berdiri di delapan penjuru untuk menempur Gak Put Kun Sisa tujuh orang yang lain sama memegang lampu Hong Beng Ting untuk memberi penerangan Betapapun tinggi kepandaian ketua Hoasan P itu Namun kedelapan lawannya semuanya adalah jago-jago pilihan Tujuh sorot sinar lampu terlebih-lebih membuat matanya merasa silau Namun Gak Put Kun bukanlah tokoh utama salah satu pemimpin Nyingko Gak Tiam P bila mudah menyerah begitu saja Biarpun menghadapi bahaya dia tidak menjadi gugup Ia sadar bahwa Hoasan P hari ini jelas sudah kalah habis-habisan Boleh jadi segenap rombongannya akan terbunuh semua di dalam kelenteng bobrok Tapi dia tetap putar pedang dan bertahan dengan rapat Makin lama makin tangkas Tenaganya bertahan lama Ilmu pedangnya tambah lihai Bila sinar lampu menyorot ke arahnya Ia lantas memandang ke bawah Dengan demikian kedelapan lawannya itu menjadi tak bisa mengapa-apakan dia dalam waktu singkat Gak Put Kun Kau mau menyerah atau tidak tiba-tiba seorang di antaranya berseru Biarpun mati orang si gak pantang menyerah Kalau mampu membunuh aku silakan bunuh saja Sahup Put Kun tegas dan lantang Kau tidak mau menyerah Biar ku tebas dulu tangan kanan istrimu Kata orang itu sambil langkat ke goloknya yang tebal dengan ujung berbentuk kepala setan Di bawah pantulan cahaya lampu goloknya mengeluarkan sinar menghilap ke hijau-hijauan Metu golok sudah mengancam di atas pundak Gak Hujin Gak Put Kun menjadi ragu apakah mesti terima menyaksikan lengan seng istri ditengbas kutung oleh musuh Tapi kalau menyerah begitu saja toh nanti juga akan dihina oleh mereka Kehormatan Hoa San Pei yang sudah bersejarah ratusan tahun mana boleh runtuh di tanganku sekarang? Karena pikiran demikian, mendadak ia menarik napas panjang-panjang Warna ungu mukanya mendadak menebal Serem tak pedangnya lantas menebas ke arah laki-laki yang mengancam istrinya tadi Untuk mencari selamat dengan sendirinya orang itu menangkis dengan goloknya Tak terduga serangan Gak Put Kun ini disertai dengan Cihi Sin Kang Tenaga saktinya maha dasyat Golok laki-laki itu ikut tertolak balik sehingga pedang dan golok sekaligus membacok lengan kanannya Tapi dia belum lagi mengutungi lengan Gak Hujin Sekarang lengan sendiri sudah terkutung lebih dulu Maka darah pun munkrat berhamburan Orang itu menjerit dan roboh terguling Sekali serang berhasil, menyusul pedang Gak Put Kun menyambar pula Kembali kaki seorang musuh tertusuk Orang itu mencaci maki sambil cepat mengundurkan diri Musuh telah berkurang dua orang Tapi sisa enam orang lagi adalah jago pilihan semua Baik lewekang maupun guakang Bila satu lawan satu pasti Gak Put Kun akan menang Tapi kini mereka maju berbareng Betapapun Put Kun repot juga menghadapi mereka Golok mendadak punggungnya tertimpuk sekali oleh lian sutai musuh Yaitu senjata gandin berantai Kontan Gak Put Kun juga balas menyerang tiga kali sehingga musuh terpaksa sama melompat mundur Namun darah segar sudah lantas tersembur dari mulutnya Musuh-musuh berkedok itu sama bersorak gembira Aha, situa sudah terluka Saking letihnya juga dah akan mampu sendiri nanti Karena yakin kemenangan pasti akan berada di pihak mereka Maka keenam orang itu menjadi adem ayam saja dan memperlambat serangan Dengan demitian Gak Put Kun menjadi mati kutu malah Ia tidak punya kesempatan buat membinasakan lawannya lagi Dari kelima belas orang berkedok yang menyerang di tengah malam hujan lebat itu Sudah ada tiga orang dilukai oleh Gak Put Kun dan istrinya Satu di antaranya lengan terkutung dan terluka agak parah Sedangkan dua orang yang lain hanya terluka ringan saja Mereka masih dapat mengangkat lampu membantu penerangan bagi kawan-kawannya Sambil tiada hentinya mencaci maki Dari logat bicara mereka itu Gak Put Kun menduga mereka adalah orang dari daerah perbatasan Antara Sucuan dan Soasai Tapi kota Wilintin yang baru saja dilalui siang tadi sudah termasuk wilayah Holambarat Logat bicaranya sama sekali berbeda dengan orang-orang berkedok itu Ilmu silat orang-orang itu pun bercampur Terang bukan terdiri dari suatu golongan yang sama Tapi pada waktu bertempur mereka selalu bantu-membantu dengan baik Agaknya bukan rombongan yang baru saja bergabung Lalu bagaimanakah asal-usul kawanan penyatron ini Sungguh sukar diperkirakan Yang paling mengherankan adalah kelima belas orang itu Tiada satu pun yang lemah, semuanya lihai Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang luas Tidak seharusnya sama sekali tak mengenali seorang pun diantara kelima belas orang musuh lihai ini Tapi nyatanya memang demikian Sama sekali Gak Put Kun tidak tahu siapakah mereka Hanya satu hal yang merasa pasti Yaitu sebelumnya musuh tidak pernah bertempur dengan dirinya Sehingga pasti juga tiada permusuhan dan dendam apapun Tapi apakah mungkin demi mengincar sejilipi siak yang boh saja Perlu memusuhi Hoa San Pei secara besar-besaran seperti ini Biarpun hatinya berpikir Tapi tangan Gak Put Kun tidak menjadi kendur Sekali Cihi Sin Kang dikerahkan Ujung pedang lantas memancarkan sinar kemiluan Belasan jurus kemudian kembali pun Dek seorang musuh tertusuk oleh pedangnya Sehingga senjata yang berwujud ruyung baja terlepas jatuh Seorang kawannya yang berdiri di luar kalangan Segera melompat maju untuk menggantikan lowongannya Orang baru ini bersenjatakan kun gitu Golok bergigi gergaji Bobot senjata ini sangat berat Ujung golok melengkung pula Yang dia incar selalu hendak menggantol pedang Gak Put Kun Tapi luakang Gak Put Kun sangat kuat Makin bertempur makin bersemangat Mendadak tangan kirinya menghantam ke belakang Sehingga mengenai dada seorang lawan Krek, tulang rusuk orang itu patah dua buah Tongkat baja yang dipegang sampai tergetar jatuh Namun orang itu benar-benar sangat berani dan nekat Dengan kalak mendadak ia menubruk maju ke bawah seperti bola Ia pentang kedua tangan untuk mendekap kaki Gak Put Kun Keruan ketua Hoa Sanpe itu terkejut Tanpa pikir pedangnya menikam ke punggung musuh Tapi dari samping dua golok telah menangkisnya Gerakan Gak Put Kun amat cepat Pedang gagal menikam Secepat kilat kaki kanan lantas menendang dagu orang yang nekat itu Tak terduga orang itu ternyata juga ahli Kim Najiu Sekali tangannya menyambar Kaki kanan Gak Put Kun berbalik kena dipegangnya Hampir berbareng orang itu lantas menggelinding ke samping Dalam keadaan demikian betapapun sulit berdiri tegak lagi Seketika ia terseret jatuh Hanya sekejap saja berbagai macam senjata musuh Sama mengancam tempat mematikan di atas tubuhnya Gak Put Kun menghela nafas panjang Ia lepaskan pedang dan pejamkan mat menunggu ajal Tapi segera terasa beberapa hiat cu di bagian pinggang Dada dan tempat lain yang penting telah ditutup musuh Dengan Kim Kong Cilik, tenaga jari raksasa Menyusul dua orang berkedok itu telah memayangnya Ngebangun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!